kita memang standar rezeki itu tidak orang gemuk-gemuk walaupun perempuan pun dia bisa narik pak karena berbanding kita reduksi sama sistemnya adalah orang 200 kilo bisa kita buat 25 sergantung di samping itu pak mau disin di samping ini kita juga nah ini Pak nanti ada sistem yang jahat ini diangkat-angkat masuk ke sumber terus kenapa kalau mau jangkang gitu Waktunya hujan dan hujan, sehingga digumpulin tadi mulai November sampai Januari besar-besarnya. Jadi intensitasnya sampai-sampai 70 persen kenaikannya. Nah, karena itulah maka tidak ada istilahnya daerah yang aman terhadap rencana. Kalau rencana terlebih sekarang tiba-tiba ada ancaman puting geliung dan seterusnya. Maka secara menyeluruh Jawa Timur hari ini dilaksanakan apel kesiap-siagaan penanggulangan rencana alam tadi. Terlebih, tidak sama 2019 kan, mulai dari 2020 dan 2021, ini kan ada harus saja pakai standar protokol COVID-19. Nah, seluruh yang langgani dari BBWD, dari BSD, semua yang tergantung TNI-PORI harus mengikuti protokol COVID-19. Nah, kenapa di Malang juga, kota Malang menjadi salah satu titik, karena jaringan tahu bahwa di kota Malang ini, wilayah yang berhimpitan dengan sungai tadi, sini kan ada dua ya, sungai berantas dengan sungai bangu kalau salahnya. Itu ada, kisarannya kurang lebih ada 608, 607, 607 hektare yang berhimpitan dengan sungai, yang itu rawat terhadap gongsor. Ya, maka antisipasi terkait dengan itu, hari ini dilakukan yang namanya siap-siaga, secara menyelungi sejauh Jawa Timur. Potensi bencana apa saja Pak, selain banjir? Tadi mas, banjir, terus puting beliung, terus tanah loncor, jadi biasanya kan, biasanya kalau banjir itu mesti kan banjir langsung dengan tanah loncor. Jarang kita tiba-tiba tidak ada banjir, terus karena puting beliung tadi, mesti kita kata dengan puting beliung, biasanya juga rumah rokok, pohon-pohon yang tumbang, luja geras, diri dengan angin. Terima kasih.